Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sodri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Alhamdulillah pada pagi hari ini kita Masih diberi kesempatan Diberi kenikmatan Untuk Tetap hidup Untuk tetap menikmati Nuansa Yang penuh keberkahan Yang ini nuansa bulan ramadhan Dalam Keadaan sehat wal afiah Salawat ma'assalam Semoga tetap tercurah kepada Junjungan kita nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wassalam Baik kaum muslimin Muslimat Sahabat sahabat-sahabat penyimak pengajian online Kitab Orang-orang yang telah Orang-orang yang telah Mendahului kita Orang tua kita Sahabat kita Dan Seluruh Umat muslim Di Nusantara Bismillah Bismillah Ambilan Bismillah Bismillah Assalamualaikum Alam Al-Fatah Al-Kitab Syih Sayyid Muhammad bin Alawi Bin Abbas Al-Maliki Al-Makil Asani wasulihim wa furuhim in Allah ta'ala ya minabihim ayatim wa imitu nabi madadim wa yamfa'una barakatim wa alwari masyarim wa'lum fi dini wa dini al-akhirah insyaAllah ilawmul fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh dinas surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alayhim wa ilmawdu bi alayhim waladzalil amin bismillahirrahmanirrahim kita akan lanjutkan kajian tawhid kitab jahla ul-afam ini sebelumnya kita membahas tentang para nabi ya para nabi dan para rasul nah sekarang kita akan membahas tentang para malaikat siapa saja malaikat dan apa saja karakter mereka dan serta berapakah jumlah alhamdulillahirrahmanirrahim tapi sebelumnya saya ingin eh apa namanya revisi bacaan yang kemarin sedikit ada yang kurang tepat menurut saya bacaannya kemarin ada ketika di pembahasan tentang nabi syueb saya kemarin membaca yang kemarin bacaannya yang tidak saya revisi adalah bahwa bahwa nabi syueb itu kan adalah nabi yang diutus kepada penduduk kota madian mereka adalah orang-orang yang ahli kufur atau orang yang kafir kepada Allah ingkar kepada Allah dan orang yang tidak baik muamalahnya apa namanya interaksi sosial serta muamalah ketika melakukan transaksi antara orang satu dengan yang lainnya itu tidak baik diantara gembaran tidak baiknya adalah bahwa yang mengurangi mereka anasa akan manusia asyaahum akan barang-barang mereka filma kayili wal mawazini dalam hal takaran dan timbangan itu kemudian juga ada ayat kemarin kemudian juga ada ayat kemarin ko la ta'ala fa akhodats humur rajfatu fa asubahu fidarihim jathimin ya fa akhodats ini ayat terkait dengan eh apa namanya kaumnya nabi syueb ya fa akhodats lalu menimpahum kepada mereka arrajfatu apa gempa fa asubahu kemudian jadi mereka fidarihim di negeri mereka jathimin ialah bergelimpangan berguguran bergelimpangan kemudian ada juga kemarin ya mohon maaf kemarin ada beberapa yang memang apa namanya masih muskil sehingga ketika saya kaji lagi ternyata kurang tepat ada juga kemarin tentang nabi isa sebelumnya ya nabi zakaria nabi zakaria wahuwa min zurriyati sulaimana bahwa nabi zakaria termasuk keturunan nabi dari nabi sulaiman wakana ala habrol gabiro fi bani isro'ilah bahwa nabi zakaria merupakan tokoh pembesar di kalangan bani isro'il wahuwa alladhi yukorribul qurbana fi baitil makdisi ya ini bahwa nabi zakaria adalah nabi yukorribul qurbana yang mengajak untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah al qurbana kepada orang-orang yang dekat dengan Allah ya kepada orang-orang yang ahli ibadah maksudnya fi baitil makdisi di baitul makdisi nabi zakaria adalah nabi yang mengajak orang-orang yang taat orang-orang yang ahli ibadah untuk melakukan ibadahnya itu melakukan pendekatan diri kepada Allah fi baitil makdisi di baitul makdisi kemudian berikutnya nabi yahya bin zakaria wakila innahu wulida qoblal masihi nabi yahya bin zakaria nabi yahya itu putranya nabi zakaria wakila dikatakan bahwa innahu wulida qoblal masihi dilahirkan siapa nabi yahya sebelum al masih sebelum nabi isha al masih bitala sin bitala sisinina selisihnya adalah tiga tahun selisih kelahiran nabi yahya dengan nabi isha itu adalah tiga tahun jadi sebelum nabi isha dilahirkan tiga tahun sebelum dilahirkan nabi isha dilahirkan nabi yahya selisihnya tiga tahun berikutnya isha bin maryama nabi isha bin maryam wa wa abdullahi wa rasulhu wa kalimatuhu nabi isha itu adalah kalimatuhu kalimatnya Allah ini ada di dalam Al-Quran ini wa kalimatuhu dan nabi isha adalah kalimatullah Al-Quran yang menyampaikan siapa Allah ha kepada Al-Lati ilah maryama disampaikan kepada Siti Maryam wa ruhun minhu dan nabi isha itu merupakan ruh minhu dari Allah dalam bahasa Ibrani nabi isha dikenal dengan nama Yasu'a 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 itu artinya adalah Al-Mukhlis juru selamat yang menyelamatkan artinya yang menjadi perantara umat pada saat itu menjadi selamat yang mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang selamat kemudian ada satu hadis kemarin Dari Waqaulah Sallallahu questa terkait dengan bahwa nabi Muhammad adalah Khotamul Ambiya' wal-mursalin Waqaulah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman waqaulah dan bersabda siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masali wa masalul ambiai Mingkobli kamasali rojulin Bana bunyanan Ada pun perumpamaanku Wa masalul ambiai dan perumpamaan Para nabi Mingkobli sebelumku Kamasali rojulin Iyalah seperti perumpamaan Seorang laki-laki Bana bunyanan yang membangun Siapa rojul bunyanan akan satu bangunan Faah sana kemudian Memperbagus memperindah Siapa rojul hu kepada bangunan itu Wa ajmalah dan mempercantik Memperindah siapa rojul itu Hu kepada bunyan Bangunan itu Ila maudiala binatin Kecuali satu tempat bata Semuanya dipercantik Diperindah bangunan itu Kecuali satu tempat Bata Ada satu tempat Satu bata yang tidak disempurnakan Artinya tetap dikosongi Minza uyatin dari satu sudut Minza uyahu dari beberapa sudutnya Bangunan itu Faja'alan nasuh kemudian Menjadikan an nasuh siapa manusia Ya tufuna iyalah Mengelilingi Siapa mereka bihik Mengelilingi kepada bangunan itu Bunyan itu Woyak jabunah dan terheran-heran Atau terkagum-kagum Siapa mereka lahu kepada Akan bangunan itu Woyakulunah Dan Mengatakan siapa mereka Orang-orang itu Mengapa kok tidak ditempatkan Tidak diletakkan Hadilah binatu Apa Apa namanya Bata ini Kenapa kok satu tempat Bata ini kok tidak Disempurnakan Disempurnakan Batanya Kok masih disisakan Satu tempat Batu bata Kok tidak disempurnakan Mereka mengatakan Mereka heran Dan kemudian mengatakan Seperti itu Kemudian dijawab oleh nabi Fa'anal labinatu Fa'ana maka Ada pun saya Ada pun aku Ada pun bata itu Jadi batu bata Yang menyempurnakan Terhadap satu tempat Yang kosong itu adalah Aku Wa'ana khotamun nabiyina Dan akulah Khotamun nabiyin Penghujung Atau pamungkas Yang terakhir Para nabi Kemudian ada ayat Wa wahabna lahu Ishaqo Wa ya'kubah Wa wahabna dan Memberikan kami lahu Untuk nabi Ibrahim Ishaqo Akan nabi Ishaqo Wa ya'kuban Wa ya'kubah Dan nabi Ya'kub Kulan Hadaina Kepada tiap-tiap Kepada masing-masing itu Hadaina memberi petunjuk Siapa kami Wa nuhan hadaina Mingkoblu Dan kepada nabi Hadaina Memberi hidayah Memberi petunjuk Siapa kami Mingkoblu dari sebelumnya Baik kita lanjutkan Kepada fasal berikutnya Tentang malaikat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tabiat Tabiat Karakter Dari para malaikat Al-Malaikat Al-Asharotuh Para malaikat yang sepuluh Manhum Siapakah mereka Wa tabiatuhum Dan bagaimana Tabiat atau karakter Mereka Kuala berkata An-Nazimu Siapa Shayh Nazim Shayh Al-Marzuki Rahimahullahu Amin Wal-Malaikum Wal-Malakul Lazi Bila Abin Wa Um La Akla La Syurba Wa Lan Haw Malahum Wal-Malaku Adapun Malaikat Allazi Adalah Makhluk Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Bila Abin Tanpa Ayah Wa Um Dan Tanpa Ibu La Akla Tidak Makan La Syurba Tidak Pula Minum Wal Na Malahum Tidak Tidak Bagi Mereka Tidak Ada Tidak Apa Namanya Tidur Tidak Ada Tidurnya Tanpa Ayah Tanpa Ibu Tidak Makan Tidak Minum Juga Tidak Tidur Tidak Seperti Manusia Asyarhu Menjelasannya Yajibu Alakul Limukallafin Yajibu Wajib Alakul Limukallafin Bagi Setiap Orang Mukallaf Ayyata Tidak Apa Meyakini Siapa Setiap Mukallaf Annalillahi Kepada Sesungguhnya Iyalah Bagi Allah Malaikatan Adapun Para Malaikat Alaikum Assalam Setiap Orang Mukallaf Wajib Hukumnya Meyakini Bahwa Allah Itu Memiliki Malaikat Allah Memiliki Para Malaikat Malaikat Berfirman Siapa Allah Ta'ala Amanal Rasul Bima Unzila Ilayhim Rabbihi Wal Muminun Kullun Aman Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi War Rasul Amana Beriman Arrasul Siapa Rasul Bima Terhadap Apa Unzila Yang Diturunkan Apamah Ilahi Kepada Rasul Mir Rabbihi Dari Tuhannya Rasul Wal Muminun Dan yang Beriman Itu Adalah Yang pertama Rasul Rasul Mengimani Terhadap Apa Yang Diturunkan Kepadanya Dari Tuhannya Dan Yang Mengimani Pula Adalah Wal Muminun Dan orang Orang Yang Beriman Kullun Ada pun Semuanya Aman Abillah Ialah Beriman Siapa Kullun Billahi Kepada Allah Wa Malaikat Dan para Malaikat Nya Allah Wa Kutub Dan Kitab Kitab Nya Allah War Rasul Dan para Utusannya Allah Surah Al-Baqarah Ayat 285 Wahum Adapun Mereka Penjelasan Tentang Malaikat Wahum Adapun Mereka Layat Tasifuna Ialah Tidak Bersifatan Tidak Memiliki Sifat Siapa Mereka Para Malaikat Bisyain Dengan Sesuatu Mima Dengan Mima Dari Sesuatu Yata Sifu Yang Bersifatan Bihi Dengan Ma Al-Baqarah Siapa Manusia Jadi Malaikat Tidak 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 Memiliki Sifat Yang Dimiliki Oleh Manusia Sifat Sifat Yang Dimiliki Oleh Manusia Para Malaikat Tidak Memiliki Sifat Dengan Sifat Sifat Yang Dimiliki Oleh Basyar Oleh Manusia Malaikat Itu Dijiptakan Oleh Allah Tanpa Perantara Ayah Dan Ibu Tidak Seperti Kita Tidak Berayah Tidak Pula Beribu Tidak Berayah Tidak Beribu Itu Kalau Manusia Kan Yatim Tapi Ada Kemudian Meninggal Tapi Kalau Malaikat Memang Sedari Awal Dijiptakan Tanpa Ayah Dan Ibu Dan Sesungguhnya Mereka Layak Kuluna Tidak Makan Siapa Mereka Dan Tidak Minum Siapa Mereka Malaikat Tidak Makan Tidak Pula Minum Dan Tidak Tidur Siapa Mereka Wala Yatasifuna Dan Tidak Bersifatan Siapa Mereka Malaikat Biduku Rotin Dengan Jenis Kelamin Laki Laki Wala Unusatin Dan Dengan Jenis Kelamin Perempuan Wala Hunusatin Dan Tidak Pula Bersifatan Dengan Jenis Banci Apalagi Malaikat Tidak Berjenis Laki Laki Tidak Berjenis Kelamin Perempuan Apalagi Banci Faman Ada Barang Siapa Iyalah Meyakini Siapa Man Duk Rotah Akan Laki Lakinya Mereka Malaikat Karena Maka Ada Siapa Man Mubtadian Iyalah Pelaku Bid Dia Orang Yang Berbuat Bid Fasikon Lagi Fasik Orang Yang Yakin Bahwa Malaikat Itu Laki Laki Maka Dia Orang Yang Bid Belaku Bid Dan Dia Adalah Orang Fasik Wafi Kufri Ialah Tentang Kekufurannya Kekufuran Orang Ini Orang Yang Meyakini Bahwa Malaikat Itu Berjenis Kelamin Laki Laki Kulani Ada Dua Pendapat Jadi Ada Yang Mengatakan Orang Yang Meyakini Bahwa Malaikat Itu Laki Laki Ada Dua Pendapat Tentang Kekufrannya Ada Ulama Yang Mengatakan Bahwa Orang Ini Adalah Kafir Ada Yang Mengatakan Tidak Waman Takoda Adapun Barang Siapa Itakoda Iyalah Meyakini Siapa Man Unus Satahum Akan Perempuan Yang Mereka Malaikat Kana Maka Ada Tapi Kalau Orang Meyakini Bahwa Malaikat Itu Laki Laki Maka Dia Tadi Disebutkan Adalah Muktadian Fasikon Orang Yang Bid'ah Melakukan Perbuatan Bid'ah Dan Fasik Apakah Dia Kafir Ada Dua Pendapat Ada Yang Mengatakan Iya Kafir Ada Yang Mengatakan Tidak Tapi Kalau Meyakini Bahwa Malaikat Itu Perempuan Meyakini Perempuannya Malaikat Kana Kafiron Maka Dia Kafir Kenapa Lianahu Karena Sesungguhnya Hal tersebut Masuk Fikolihi Ta'ala Dalam firman Allah Ta'ala Waja'alul Malaikat Alladhinahum Ibadur Rahmani Inatha Waja'alul Dan menjadikan Siapa mereka Al-Malaikat Kepada Para Malaikat Alladhinah Mereka Ada pun mereka Malaikat Hum Mereka Ibadur Rahmani Adalah Hamba-hambanya Allah Yang Maha Pengasih Menjadikan Para Malaikat Itu Inasah Sebagai Jenis Apa Namanya Perempuan Mereka Adalah Orang Yang Kafir Orang Orang Yang Mengakini Bahwa Malaikat Ini Adalah Perempuan Tergolong Orang Yang Kafir Berdasarkan Ayat Surah Az-Zukhruf Ayat 19 Wa Aula Bilkufri Man Iatakodah Hun Satahum Hun Satahum Lima Ziditangkisi Wa Aula Apalagi Atau Lebih-lebih Bilkufri Dengan Kekufuran Man Orang Iatakodah Yang Yang Meyakini Siapaman Hun Satahum Akan Bancinya Mereka Malaikat Lima Ziditangkisi Karena Lebih Mengurangi Mengurangi Martabat Yang Meyakini Bahwa Malaikat Itu Perempuan Saja Kafir Apalagi Yang Meyakini Bahwa Malaikat Itu Banci Itu Lebih Kafir Aula Bilkufri Lebih Lebih Apalagi Karena Lebih Mengurangi Kepada Mertabat Malaikat Wahum Ajisamun Nuroniyatun Latifatun Bilarwahi Wahum Adapun Mereka Malaikat Ajisamun Iyalah Jisim Jisim Adalah Apa Namanya Tubuh Tubuh Nuroniyatun Malaikat Itu Bangsa Termasuk Termasuk Makhluk Yang Jisim Berjisim Memiliki Anggota Tubuh Nuroniyatun Yang Terbuat Atau Yang Berasal Dari Nur Cahaya Latifatun Yang Lembut Bilarwahi Dengan Ruh Ruh Bilarwahi Dengan Ruh Ruh Jisimnya Itu Memiliki Ruh Kodirotun Malaikat Adalah Makhluk Kodirotun Yang Mampu Alat Tasyakuli Untuk Menjelma Untuk Menjadi Bentuk Atau Menjelma Bi Askalin Mukhtalifatin Dengan Beberapa Bentuk Yang Berbeda Jadi Malaikat Adalah Makhluk Yang Diberi Kemampuan Oleh Allah Untuk Menjelma Menjadi Berbagai Bentuk Berbagai Bentuk Berbagai Macam Bentuk Kola Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Khulikotul Malaikat Min Nurin Khulikot Diciptakan Al Malaikat Siapa Para Malaikat Min Nurin Dari Nur Dari Cahaya Wahulikot Dan Diciptakan Al Januh Siapa Jin Min Marjin Dari Sesuatu Yang Menyala Min Narin Dari Api Malaikat Diciptakan Dari Nur Kemudian Jin Bangsa Jin Itu Diciptakan Dari Api Yang Menyala Wahulikot Adamu Mim Wusifalakum Wahulikot Dan Diciptakan Adamu Siapa Nabi Adam Mim Dari Sesuatu Wusifal Yang Telah Diterangkan Telah Dijelaskan Apa Malakum Pada Kalian Nabi Adam Diciptakan Dari Tanah Liat Dari Dari Tanah Liat Ruahu Muslimun Ruah Meriwatkan Kepada Hadis Tersebut Muslimun Siapa Imam Muslim Waqaul 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 Dan Berfirman Siapa Allah Waqaul Fa'arusalna Ilayha Ruhana Fatamathal Laha Basharon Sawiyah Fa'arusalna Lalu mengutus Siapa kami Ilayha Kepada Mariam Kepada Siti Mariam Ruhana Akan Ruh kami Ruh kami Yang dimaksud Disini adalah Malaikat Jibril Fatamathala Kemudian Menampakkan Diri Menampakkan Diri Siapa Siapa Malaikat Jibril Atau Ruhuna Itu Malaikat Jibril Laha Dihadapan Siti Mariam Basharon Sebagai Manusia Sawiyah Yang Sempurna Malaikat Jibril Atau yang disebut Dengan Ruhana Ruhnya Ruhul Kudus Itu Allah Mengutus Malaikat Jibril Untuk Mendatangi Siti Mariam Dan Malaikat Jibril Pada saat itu Menjelma Sebagai Manusia Yang Sempurna Menjelma Bentuknya Seperti Manusia Yang Sempurna Surah Mariam Ayat 17 Wakala Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bersabda Siapa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ahyanan Yatama Thalu Liyal Malaku Rojulan Wa Ahyanan Dan Terkadang Kadang-kadang Yatama Thalu Menjelma Li Di Hadapanku Al Malaku Siapa Malaikat Rojulan Menjelma Rojulan Sebagai Seorang Laki-laki Fayukan Limuni Fayukan Limani Kemudian Berbicara Siapa Rojul Ini Malikat Yang Menjelma Sebagai Seorang Laki-laki Ini Kepadaku Berbicara Denganku Bercakap Dengan Aku Fa'ai Lalu Memahami Aku Makan Sesuatu Yakulu Yang Mengatakan Siapa Rojul Itu Atau Malikat Yang Menjelma Menjadi Rojul Itu Al Hadisa Aytam Mimil Hadisa Sempurnakan Hadis Ini Ada Lanjutannya Hadis Ini Roahul Bukhari Meriwayatkan Kepada Hadis Ini Al Bukhari Siapa Imam Al Bukhari Wahum Adapun Mereka Malaikat Ashabu Ajni Hatin Para Malaikat Adalah Makhluk Makhluk Yang Memiliki Ajni Hatin Memiliki Sayap Beberapa Sayap Famin Hum Man Lahu Janah Hani Iyalah Diantara Mereka Malaikat Man Adapun Malaikat Lahu Yang Iyalah Baginya Salah Satun Adapun Tiga Sayap Ada Juga Yang Memiliki Tiga Sayap Wamin Hum Iyalah Diantara Dari Mereka Malaikat Man Adapun Malaikat Lahu Arba'atun Yang Iyalah Baginya Arba'atun Adapun Empat Sayap Ada Juga Yang Memiliki Empat Sayap Wamin Hum Man Yazidu Ala Diantara Mereka Man Adapun Malaikat Yazidu Yang Lebih Atas Jumlah Tersebut Ada Juga Yang Memiliki Sayap Lebih Dari Empat Kola Ta'ala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Alhamdulillahi Fadir Samawati Wal Ardi Ja'il Mal Malaikati Rusula Wuli Ajanihati Matna Wasulatha Warubaa Yazidu Fil Khalqi Ma Yashak Inna Allah Ala Kulli Syai' In Qadir Alhamdul Adapun Segala Puji Lillahi Iyalah Bagai Allah Allah Fatir Samawati Yang Menciptakan Beberapa Langit Wal Ardi Dan Allah Juga Menciptakan Bumi Ja'ilil Malaikati Allah Adalah Yang Menjadikan Para Malaikat Rusulan Sebagai Para Utusan Sebagai Utusan Utusan Uli Ajanihatin Yang Memiliki Sayap Masna Ada Kalian Yang Memiliki Sayap Dua Wasulatha Ada Yang Tiga Dan Yang Tiga Warubaa Dan Empat Yazidu Fil Khulqi Ma Yashak Yazidu Menambah Syapa Allah Fil Khulqi Dalam Ciptaannya Itu Ma Akan Sesuatu Yashak Yang Ada Juga Yang Dilebihkan Dari Empat Inna Allah Alakulli Shai'in Qadir Inna Allah Sesungguhnya Allah Alakulli Shai'in Atas Segala Sesuatu Wadirun Yalah Maha Berkuasa Surah Fatir Ayat Satu Warwah Muslimun Dan Meriwayatkan Siapa Imam Muslim Anib Bani Mas'uddin Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Imam Muslim Meriwayatkan Anna Rasulullah Bahwa Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Ro'ah Iyalah Pernah Melihat Siapa Rasulullah Jibrillah Kepada Malaika Jibril Alayhi Salam Lahu Situmi Atijanahin Iyalah Baginya Bagi Jibril Bagi Malaika Jibril Situmi Atijanahin Ada pun Berapa Situmi Atin Situmi Atijanahin Ada pun 600 sayap Suatu ketika Nabi pernah Melihat Malaika Jibril Dan Malaika Jibril Yang Dilihat oleh Rasul Saat itu Memiliki 600 sayap Wahum Ada pun Mereka Malaikat Majibuluna Iyalah Makhluk Makhluk Yang Diciptakan Ya Diciptakan Diciptakan Majibuluna Diciptakan Sedari awal Ya Diciptakan Pada asal Penciptaannya Majibuluna Bitoati Untuk Taat Diciptakan Bitoati Dengan Ketaatan Atta Mati Yang Sempurna Malaikat Adalah Makhluk Allah Yang Diciptakan Dengan Ketaatan Yang Sempurna Lillahi Kepada Allah Wal Yami Dan Melaksanakan Bi awam Mirihi Terhadap Perintah Perintahnya Allah Jadi Malaikat Itu Tidak Ada Maksiat Maksiatnya Sama Sekali Karena Memang Dari Awal Diciptakan Untuk Taat Untuk Taat Kepada Allah Dan Melaksanakan Segala Perintahnya Wa Mutoh Haruna Dan Malaikat Adalah Makhluk Yang Mutoh Haruna Diciptakan Minash Syahawatil Oh Mutoh Haruna Disucikan Wa Mutoh Haruna Dan Malaikat Adalah Makhluk Yang Disucikan Minash Syahawati Dari Syahwat Syahwat Al Hayawaniyati Syahwat Syahwat Yang Hewaniyati Syahwat 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 Untuk Makan Syahwat Untuk Tidur Syahwat Untuk Berpasangan Dan seterusnya Nah itu Adalah Syahwat Syahwat Hayawaniyati Dan Malaikat Disucikan Dari Tidak Memiliki Syahwat Tersebut Wa Mubar Rauna Dan Dibebaskan Malaikat Itu Adalah Makhluk Yang Dibebaskan Minal Muyuli An Nafsiyati Dari Kecenderungan Kecenderungan Nafsu Kecenderungan Kecenderungan Nafsu Nah Kalau kita Kalau manusia Itu kan Seringkali Kecenderungan Nafsu Yang Berangkat Dari Dalam Dirinya Dari Hatinya Itu kan Diikuti Ingin Ini Ingin Itu Bernafsu Ini Bernafsu Itu Kita Selalu Diajak Dengan Nafsu Tersebut Untuk Menurutinya Untuk Menurutinya Condong Cenderung Untuk Menuruti Nafsu Tersebut Nah Malaikat Tidak Ada Seperti itu Kecenderungan Untuk Menuruti Hawa Nafsu Tidak Ada Wa Munazahuna Dan Malaikat Adalah Makhluk Yang Disucikan Anil Athami Dibersihkan Anil Athami Dari Segala Dosa Wal Khotoya Dan Kekeliruan Berfirman Siapa Allah Ta'ala Ya Takut Mereka Mereka Malaikat Mereka Tuhan Mereka Tuhan Mereka Yang Berkuasa Di Atas Mereka Mereka Melaksanakan Siapa Mereka Malaikat M Akan Sesuatu Maruna Yang Diperintahkan Siapa Mereka Jadi Mereka Melaksanakan Segala Yang Diperintahkan Oleh Allah Surah Anhal Ayat 50 Wa Kola Ta'ala Dan Berfirman Siapa Allah Ta'ala La Ya Sun Allah Ma Amar Tidak Mereka Tidak Durhaka Tidak Pernah Durhaka Siapa Mereka Malaikat Allah Kepada Allah Tidak Durhaka Kepada Kepada Sesuatu Amar Yang Memerintahkan Siapa Allah Kepada Mereka Mereka Tidak Pernah Durhaka Sama Sekali Mereka Tidak Pernah Maksiat Sama Sekali Terhadap Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Tidak Pernah Membangkang Dari Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Itulah Malaikat Wafaluna Dan Mengerjakan Melaksanakan Siapa Mereka Malaikat Makan Sesuatu Yukmaruna Yang Diperintahkan Siapa Mereka Surah Tahrim Ayat 6 Tidak Ada Maksiatnya Sama Sekali Segala Yang Diperintahkan Dilaksanakan Itulah Malaikat Karena Sedari Awal Malaikat Adalah Makhluk Yang Diciptakan Untuk Taat Dan Ketaatannya Adalah Ketaatan Yang Sempurna Kita Disamping Apa Namanya Kita Diciptakan Untuk Beribadah Untuk Menyembah Allah Tapi Allah Menciptakan Sisi Lain Yang Berupa Hawa Nafsu Bahwa Kita Memiliki Al-Muyul An-Nafsiyah Kecenderungan Nafsu Yang Mengajak Diri Kita Untuk Selalu Menuruti Hawa Nafsu Hawa Nafsu Yang Baik Yang Itu Kebaikan Atau Yang Keburukan Dan Tugas Kita Adalah Menahan 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 Walaupun Tidak Seluruhnya Bisa Kita Habisi Apa Namanya Kecenderungan Nafsu Itu Tapi Paling Tidak Kita Bisa Mengurangi Mengurangi Dan Kalau Sudah Terlanjur Menuruti Hawa Nafsu Yang Tidak Baik Maka Tugas Kita Sebagai Manusia Yang Ini Sebagai Manusia Yang Tidak Pernah Luput Dari Salah Dan Dosa Ia Bert Tawbat Kepada Allah Maka Kesempatan Kita Untuk Mendapatkan Rahmat Itu Dengan Cara Bertaubat Kepada Allah Wamin Bainihim Ialah Diantara Dari Mereka Para Malaikat Al-Katabatu Ada pun Malaikat Malaikat Yang Bertugas Sebagai Penulis Juru Tulis Al-Katabatu Ada pun Al-Katabatu Al-Katabatu Ada pun Malaikat Malaikat Yang Bertugas Untuk Menulis Atau Mencatat Dan Diantaranya Juga Adalah Malaikat Hafadah Malaikat Yang Tugasnya Untuk Menjaga Para Malaikat Penjaga Wahamalatul Dan Malaikat Hamalatul Arsi Pemikul Arsi Penyangga Arsi Walmusabihuna Ada juga Yang Musabihun Malaikat Yang Tugasnya Hanya Bertasbih Hanya Selalu Bertasbih Dan Bertasbih Kepada Allah Walmustaufiruna Lilmuminin Dan Ada juga Malaikat Yang Tugasnya Hanya Beristighfar Terus Beristighfar Memohonkan Ampun Memohonkan Ampun Untuk Orang-orang Yang Beriman Wasajiduna Ada juga Yang Tugasnya Sajidun Selalu Bersujud Wasofuna Ada juga Yang Berbaris Baris Malaikat Yang Berbaris Baris Sif Sif Sifan Tugasnya Tugas Tugas Kepada Kita Kepada Manusia Bertugas Untuk Apa Namanya Menjaga Manusia Bilaili Wabin Hari Ada yang Lail Malam Wabin Hari Ada juga Yang Siang Malaikat Malaikat Rahmat Ada juga Malaikat Rahmah Malaikat Yang tugasnya Membawa Rahmat Membagi-bagi Rahmat Kasih sayang Ada juga Malaikat Sayyaruh Malaikat Yang Travelling Malaikat Yang selalu Melakukan Perjalanan Perjalanan Mencari Mereka Malaikat Yang Traveller Majalisa Zikri Akan Majlis Majlis Zikir Wagai Rahm Wagai Rahm Dan Selain Mereka Selain Mereka Selain Mereka Malaikat Malaikat Yang Telah Disebutkan Barusan Itu Jadi Berbagai Macam Tugas Tugas Malaikat Dan Memiliki Tugas Sendiri Sendiri Kola Ta'ala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Wama Minna Illa Lahu Maqamum Ma'lum Wama Dan Tidak Laha Minna Di Antara Dari Kami Para Malaikat Illa Kecuali Lahu Iyalah Baginya Makamum Ma'lumun Ada pun Kedudukan Ma'lumun Yang Tertentu Jadi Memiliki Kedudukan Kedudukan Tertentu Memiliki Job Job Description Memiliki Tugas Tugas Yang Berbeda Tugas Tugas Tertentu Surah As-Sofat Ayat 164 Wasayati Dan Akan Datang Bayanul Malaikat Apa Penjelasan Tentang Para Malaikat Al-Asri Yang Sepuluh Itu Ma'awawaw Ifiha Beserta Tugas-tugasnya Fisar Fisar Hilbayitaynit Taliyayni Dalam Syarah Atau Penjelasan Dua Bet Berikut Ini Al-Malaikat Al-Assyaratu Alaihim As-Salamu Malaikat Beberapa Malaikat Yang Sepuluh Alaihim As-Salamu Berkata Al-Nazimu Siapa Syekh Al-Nazim Syekh Al-Marzuki Rahimahullah Tafsilu Ashrin Minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izraelu Mungkarnakirun Warakibun Wakadha Atidu Malikun Warid Wanu Htada Tafsilu Ashrin Ada pun Perincian Dari Malaikat Yang Sepuluh Minhum Yalah Diantara Dari Mereka Yang Sepuluh Itu Jibrilu Ada pun Malaikat Jibril Mikalu Malaikat Mikal Atau Mikail Israfilu Malaikat Israfil Izraelu Malaikat Izrael Mungkarun Nakirun Malaikat Mungkar Dan Mulaikat Nakir Warakibun Malaikat Rokib Wakadha Atidun Dan Ialah demikian Juga Atidun Malaikat Atid Malikun Kemudian Malaikat Malik Warid Wanun Dan Malaikat Ridwan Ihtada Mengikuti Apa Ridwan Siapa Ridwan Asyarhu Penjelasannya Yajibu Wajib Alakuli Mukalafin Bagi Setiap Orang Mukalaf Ayyata Kida Apa Meyakini Siapa Setiap Orang Mukalaf Asyaratan Akan Sepuluh Minal Malaikati Dari Para Malaikat Ala Wajhid Tafsili Secara Terperinci Bima Arifati Asma Ihim Dengan Mengetahui Beserta Mengetahui Nama Nama Mereka Setiap Orang Mukalaf Itu Hukumnya Wajib Meyakini Sepuluh Malaikat Secara Terperinci Serta Juga Wajib Mengetahui Nama Nama Mereka Malaikat Yang Sepuluh Itu Wahum Adapun Mereka Malaikat Yang Sepuluh Itu Yang Pertama Adalah Jibril Malaikat Jibril Wahum Adapun Malaikat Jibril Malakul Wahy Adalah Malaikat Wahyu Karena Malaikat Yang Diperintah Yang Ditugaskan Untuk Membawahyu Adalah Malaikat Jibril Asafir Malaikat Disebut Sebagai Asafir Asafir Itu Sekarang Duta Duta Negara Ada Duta Dubes Duta Besar Negara Saudi Di Indonesia Itu Tugasnya Menjadi Perantara Hubungan Dua Dua Negara Antara Indonesia Dengan Saudi Misalkan Atau Negara Yang Lainnya Nah Malaikat Jibril Disebut Sebagai Asafir Duta Maksudnya Dutanya Allah Antara Allah Dengan Para Nabinya Yang Menyampaikan Wahyu Melalui Malaikat Jibril Menjadi Duta Asafir Bain Allah Antara Allah Wa Ambiya Dan Para Nabinya Allah Allah Berfirman Siapa Allah Ta'ala Kul Man Kana Aduwan Lijibril Fa Innahu Nazalahu Ala Qalbika Bi Iznillahi Musaddiq Lima Baina Yadai Kul Kul Katakanlah Muhammad Man Kana Aduwan Lijibril Man Barang Siapa Kana Ada Siapa Man Aduan Menjadi Musuh Lijibril Bagi Malaikat Jibril Fa Innahu Maka Ketahu Inna Sesungguhnya Malaikat Jibril Menurunkan Siapa Malaikat Jibril Kepada Al-Quran Ala Iznillahi Dengan Seizin Allah Musaddiq Halim Membenarkan Lima Terhadap Apa Baina Yadaihi Terhadap Kitab-kitab Terdahulu Yang ada Di sisi Allah Kitab-kitab Terdahulu Surah Al-Baqarah Ayat 97 Wayus Sama Ar-Ruh Al-Amin Malaikat Jibril Juga Memiliki Nama Ruhul Amin Diberi Nama Siapa Jibril Ar-Ruhal Amin Kepada Ruhul Amin Nama Lain Dari Malaikat Jibril Adalah Ruhul Amin Berfirman Siapa Allah Ta'ala Wa Innahu Latanzilu Rabbil Alamin Nazal Bihir Ruhul Amin Ala Kalbika Lita Kuna Min Al-Mudhirin Wa Innahu Dan Sesungguhnya Al-Quran Ya Latanzilu Rabbil Alamin Iyalah Benar-benar Diturunkan Dari Tuhan Semesta Alam Al-Quran Adalah Benar-benar Kitab Yang Diturunkan Dari Allah Tuhan Semesta Alam Nazal Nazal Bihir Ruhul Amin Nazal Turun Bihi Membawanya Membawa Al-Quran Ar-Ruhul Amin Siapa Ruhul Amin Ruhul Amin Ini yang dimaksud Adalah Malekat Jibril Ala Golbika Atas Hatimu Litakuna Supaya Ada Siapa Engkau Muhammad Min Al-Mudhirina Iyalah Termasuk Orang-orang Yang Memberi Peringatan Surah Asyuhar Ayat 192 Hingga 194 Nama lainnya Dari Malekat Jibril Adalah Ruhul Amin Dan juga Memiliki Nama lain Ruhul Kudus Dan diberi Nama Siapa Malekat Jibril Ruhal Kudusi Kepada Ruhul Kudus Nama lain Dari beliau Adalah Ruhul Kudus Kola Berfirman Siapa Allah Kul Nazzalahu Ruhul Kudus Mir Ruhul Kudusi Mir Rabbika Bil Hak Kul Katakanlah Muhammad Nazzala Telah Menurunkan Hu Kepada Al-Quran Ruhul Kudusi Siapa Ruh Kudus Ruh Kudus Yang dimaksud Adalah Malekat Jibril Mir Rabbika Dari Tuhan Mubil Hak Dengan Kebenaran Surah Nahal Ayat 102 Wayus Sama Aydon Wayus Sama Dan Diberi Nama Ada Nama Lain Lain Lagi Wayus Sama Dan Diberi Nama Siapa Malaika Jibril Aydon Halipula Bin Namusi Dengan Namus Malaika Jibril Juga Memiliki Nama An Namus Kama Kola Sebagaimana Kola Mengatakan Warakot Warakotu Benu Naufala Siapa Warakoh Bin Naufal Warakoh Bin Naufal Berkata Lirasul Lahi Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Awali Ahdi Pada Awal Masanya Rasul Bil Wahi Menerima Wahyu Pada Saat Awal Menerima Wahyu Warakoh Bin Naufal Berkata Kepada Nabi Muhammad Yang Bahwa Yang Datang Itu Adalah Namus Atau Yang Apa Namanya Namus Adalah Malaikat Jibril Hadhan Namusu Alladhi Unzila Ala Musa Ini Berkataan Warakoh Tadi Hadha Adapun Ini Annamusu Adalah Namus Ini Adalah Namus Alladhi Namus Unzila Yang Diturunkan Ala Musa Kepada Nabi Musa Ini Adalah Namus Yang Pernah Diturunkan Kepada Nabi Musa Yang Maksud Adalah Malaikat Jibril Yang Pertama Barusan Adalah Malaikat Jibril Yang Kedua Sekarang Mikalu Atau Mikailu Mikal Atau Mikail Wahua Adapun Malaikat Mikal Atau Mikail Muakkalun Ialah Dipasrahi Diberi Diberi Kekuasaan Diberi Pasrahan Dipasrahi Bilamtori Dengan Beberapa Hujan Dengan Hujan Hujan Wal Bihari Dan Lautan Wal Anhari Dan Sungai Sungai Wal Arzaki Dan Rizki Jadi Yang Membawa Rizki Yang Membagi Bagikan Rizki Yang Menurunkan Hujan Yang Menjaga Lautan Menjaga Sungai Sungai Itu Adalah Malaikat Mikal Atau Mikail Yang Ketiga Isrofil Malaikat Isrofil Wah Wadapun Malaikat Isrofil Muakalun Ialah Dipasrahi Siapa Malaikat Isrofil Bin Nafhi Untuk Meniup Fisuri Terhadap Sangka Kala Jadi Malaikat Isrofil Adalah Malaikat Yang Ditugasi Diberi Tugas Diberi Kepercayaan Oleh Allah Untuk Meniup Sangka Kala Kala Fayangfuhu Annaf Khotaini Fayangfuhu Akan Meniup Siapa Isrofil Fihi Kepada Sur Atau Sangka Kala Itu Annaf Khotaini Sebanyak Dua Kali Tiupan Tiupan Malaikat Isrofil Terhadap Sangka Kala Atau Sur Itu Dua Kali Dua Kali Malaikat Isrofil Akan Meniup Trompet Atau Sangka Kala Itu Annafatul Ula Adapun Tiupan Yang Pertama Tafna Fihal Makhluk Ilama Shai Allahu Tafna Ialah Akan Binasa Akan Hancur Fiha Dalam Ini Dalam Tiupan Yang Pertama Al Makhluk Seluruh Makhluk Ilama Kecuali Apa Shai Yang Berkehendak Allah Shai Allah Dengan Tiupan Yang Pertama Maka Seluruh Makhluk Akan Hancur Binasa Kecuali Yang Dikendaki Tidak Hancur Oleh Allah Adapun Tiupan Yang Kedua Tuba Dibangkitkan Ialah Dibangkitkan Fiha Dalam Tiupan Yang Kedua Ini Jami Ul Makhluk Apa Seluruh Makhluk Fatar Ji'u Lalu Kembali Akan Kembali Al Arwah Apa Arwah 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 Ruh Ruh Lia Jisad Dihah Kepada Jasad Jasad Arwah Dalam Tiupan Yang Kedua Ini Setelah Dihancurkan Setelah Dibinasakan Seluruh Makhluk Maka Akan Dibangkitkan Lagi Seluruh Makhluk Dibangkitkan Lagi Setelah Ditiup Dengan Tiupan Yang Kedua Dibangkitkan Semuanya Ya Makhluk Itu Semua Ruh Ruh Akan Kembali Kepada Jasad Jasad Kola Ta'ala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Kemudian Dibangkitkan Dibangkitkan Atau Langsung Menunggu Nasib Yang Keempat Isra'il Malaikat Isra'il Wah Wah Adapun Malaikat Isra'il Mwakalun Ialah Dipasrai Diberi tugas Bikobdil Arwahi Untuk Mencabut Ruh Ruh Mencabut Ruh Ruh Wallahu A'wanun Ialah Baginya Isra'il A'wanun Adapun Pembantu Malaikat Isra'il Ini Memiliki Pembantu Kola Ta'ala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Kul Yatawafakum Malakul Mauti Ladi Wukilabikum Kul Katakanlah Muhammad Yatawafak Akan Mewafatkan Kum Kepada Kalian Malakul Mauti Siapa Malaikat Maut Alladhi Malakul Maut Wukila Yang Dibasrai Siapa Ladi Bikum Kepada Kalian Untuk Kalian Surah Sajdah Ayat 11 Waqala Ta'ala Dan Berfirman Siapa Allah Ta'ala Hatta Iza Ja'a Ahadakum Ulmaut Tawafat Hurusuduna Wahum La Yufarritun Hatta Sehingga Iza Ja'a Apabila Telah Datang Ahadakum Kepada Salah Salah Satu Di Antara Kalian Datang Al Maut Apa Kematian Tawafat Maka Mewafatkan Hu Kepada Ahad Rusuluna Siapa Utusan Utusan Kami Yang dimaksud Adalah Malaikat Malaikat Penjabut Nyawa Isra'il 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 Wahum Adapun Mereka Layufarrituna Tidakkan Pernah Melalaikan Tugasnya Siapa Mereka Surah Al-An'am Ayat 61 Malaikat Yang Kelima Dan Yang Keenam Mungkarun Wanakirun Malaikat Mungkar Nakir Wahum Adapun Mungkarun Wanakirun Muwaggalani Iyalah Dipasrai Diberi tugas Siapa Mungkar Nakir Bisualil Abdi Untuk Bertanya Kepada Hamba Allah Fi Kubrihi Di Kubranya Abad Ditanyakan Tentang Apa Anil Anit Tauhidi Tentang Tauhid Waddini Dan Agama Wannubu Wati Dan Kenabian Ini Di antara Pertanyaan Yang akan Diajukan Kepada Ahli Kubur Siapakah Yang akan Menanyakan Ini Malaikat Mungkar Nakir An Abi Hurayrota Diriwayatkan Dari Abu Hurayroth Radiyallahu Anhu Kola Berkata Siapa Beliau Abu Hurayroth Kola Rasulullah Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Kubiro Almayitu Apabila Telah Dikuburkan Almayitu Siapa Orang Mati Almayitu Siapa Orang Mati Aukola Ahadukum Atau Kola Bersabda Siapa Rasul Ahadukum Ketika Dikuburkan Ahadukum Siapa Salah Satu Diantara Kalian Atahu Maka 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 Tengihu Tengihu Kepada Ahadukum Atau Kepada Mait Yang Telah Dikuburkan Ini Malakani Siapa Dua Malaikat As Wadani Yang Hitam Keduanya Az Rokoni Yang Biru Hitam Dan Biru Aynah Artinya Yang Hitam Dan Yang Biru Ini Adalah Aynah Huma Kedua Mata Dari Malaikat Dua Malaikat Ini Malaikat Siapa Mungkarnakir Malaikat Mungkarnakir Adalah Malaikat Yang Miliki Mata Yang Hitam Biru Hitam Kebiruannya Yukol Li Ahadima Dikatakan Li Ahadima Bagi Salah Satu Dari Keduanya Ini Malaikat Ini Al Mungkarnakir Siapa Al Mungkarnakir Dan Dikatakan Untuk Yang Lainnya An Nakir Siapa An Nakir Satunya Disebut Mungkarnakir Al Hadisa Aytam Mimil Hadisa Sempurnakanlah Hadis Ini Jadi Masih Ada Lanjutannya Disini Potongannya Meriwayatkan Kepada Hadis Ini Atau Atarmadiyu Siapa Imam Atarmadiyu Siapa Imam Atarmadiyu Dalam Sunannya Sunan Atarmadiyu Wakilah Wakilah Dan Dikatakan Inna Ahlal Imani Sesungguhnya Ahlul Iman Orang-orang Yang Berimat Lahum Mubashirun Mubashirun Iyalah bagi mereka Iyalah bagi mereka Iyalah bagi mereka Mubashirun Ada pun Apa namanya Malaikat Yang memberi kabar gembira Mubashir Malaikat yang Menggembirakan Yang Yang memberikan Kebahagiaan Atau yang Memberikan kabar gembira Yang menemani Yang menjadikan Ahli kubur itu Menjadi Bahagia Mubashirun Wasohihu Adapun Menurut pendapat Yang sohih Annamungkarun Wanakiron Bahwa sesungguhnya Mungkar nakir Malaikat Mungkar nakir itu Lilmu'minina Iyalah Untuk orang-orang Yang beriman Wa ghairihim Dan selainnya Mereka Muminin Artinya Bahwa Malaikat Mungkar nakir itu Apakah Ditugaskan Untuk Bertanya Kepada orang Yang beriman Sajat Menurut pendapat Yang sohih disini Lilmu'min Wa ghairihim Untuk orang-orang Yang beriman Dan Yang tidak beriman Dan Non-mu'min Dan yang tidak beriman Ghairu'an nahumma Namun Sesungguhnya Keduanya Keduanya Mungkar Dan nakir Ya tiani Iyalah Datang Siapa Keduanya Mungkar dan nakir Lilmu'mini Lilmu'mini Mendatangi Orang-mumin Al-muwaffaqi Yang diberi Taufik Yang diberi Pertolongan Ma'arifkin Datangnya Malaikat Mungkar nakir Kepada Orang-mumin Yang diberi Pertolongan itu Ma'arifkin Bersama Kelemah Lembutan Min ghairi Iklakin Tanpa Membuat Gugup Wa'iz'ajin Dan tanpa Membuat Gelisah Nah Kalau Malaikat Mungkar nakir ini Yang didatangi Adalah orang Mumin Yang diberi Taufik oleh Allah Maka Malaikat Mungkar nakir ini Datang Tidak Dengan Penampakan Yang seram Yang menakutkan Yang membuat Ciut Nyali Ahli Kubur Tapi Justru Dengan lemah Lembut Ramah Ini Kalau yang ditanggih Adalah orang Mumin Yang Al-Muaffaq Yang diberi Taufik Dan mudah-mudahan Kita termasuk Orang ini Termasuk Golongan Dari orang Yang beriman Yang diberi Taufik oleh Allah Sehingga Kelak Ketika kita Sudah Mati Masuk Kuburan Datangnya Malaikat Mungkar nakir Ini Tidak Dengan Sebuah Penampakan Yang mengerikan Tapi Sebagai Tamu Yang Ramah Yang lemah Lembut Yang membuat Gembira Yang menemat Kemudian Malaikat Yang berikutnya Yang ketujuh Dan yang kedelapan Rokibun Wa atidun Malaikat Rokib Dan Atid Ay Hafidun Wa Hadirun Malaikat Hafid Dan Hadir Hafidun Penjaga Haldirun Malaikat Yang hadir Rokib Atid Wa Kulu Wahidin Binuh Yusama Bihadain Bihadain Ismail Masing-masing Dari Ada pun Masing-masing Satu Dari Keduanya Yusama Bihadain Ismail Dengan Dinamai Dengan Dua Nama Ini Jadi Rokib Dan Atid Yang satunya Bisa disebut Rokib Sekaligus Atid Yang satunya Pun juga Demikian Bisa disebut Rokib Dan Atid Jadi Rokib Atid Ini Satu Satu Malaikat Memiliki Dua Nama Wakil Dan Dikatakan Inna Ahadahumah Rokibun Wal Ahor Wal Ahoro Atidun Ada yang Mengatakan Menurut Kil Menurut Pendapat Yang lain Bahwa Salah Satu Dari Kedua Malaikat Ini Rokibun Itu Adalah Rokib Wal Ahoro Yang lainnya Dan Sesungguh Yang lainnya Atidun Adalah Atid Yang satu Rokib Yang satu Atid Jadi Tidak Bisa dikatakan Ini Menurut Pendapat Yang ini Mengatakan Kepada Pendapat Ini Siapa Imam Al-Bajuri Wal Jalal Al-Mahali Dan Imam Al-Jalal Al-Mahali Wahumma Yaktubanil A'amala Wahumma Ada pun Keduanya Rokib Atid Itu Yaktubanilah Menulis Siapa Keduanya Al-A'amala Kepada Amal-Amal Ahaduhumma Ada pun Salah Satu Dari Keduanya Anil Yamini Berada Di Seberah Kanan Yaktubu Al-Hasanati Menulis Kan Al-Hasanati Kepada Amal-Amal Yang Baik Wal-Akharu Ada pun Yang Lainnya Anishimali Berada Di Sebelah Kiri Yaktubu Menulis Siapa Akhar Yang Satunya Itu Al-Sai'ati Kepada Amal-Amal Yang Say'at Yang Buruk Kola Ta'ala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Walakadu Kholakuna Al-Insana Wana'alamu Matu Waswisu Bihi Nafsuh Wana'hanu Aqrabu Ilayhi Min Hablil Warid Izi Yatalakal Mutalaqiyani Anil Yamini Wa'anish Malik Ku'id Ma Yalfidhu Min Gawlin Illa Ladaihi Rakibun Atid Walakadu Kholakuna Dan Sungguh Menciptakan Syahabah Kami Al-Insana Kepada Manusia Wana'alamu Dan Mengetahui Siapa Kami Ma Akan Sesuatu Tuas Wiswi Yang Membisikkan Bihi Dengan Ma Nafsu Apa Hatinya Insan Wana'nu Adapun Kami Akrabu Ilah Lebih Dekat Ila'hi Kepada Manusia Min Hablil Waridi Dari Urat Leher Id Ketika Yatalako Mencatat Al-Mutalaqiyani Siapa Dua Malaikat Pencatat Anil Yamini Anil Yamini Wa'anishimali Ko'idun Iyalah Berada Di sebelah Kanan Wa'anishimali Dan Di sebelah Kiri Ko'idun Ada pun Duduk Duduk Berada Di sebelah Kanan Dan Di sebelah Kiri Ma'yalfidu Min Tidak Mengucapkan Min Ko'idun Siapa Malaikat Itu ya Min Ko'idun Akan Satu Ucapan Pun Ila Kecuali Ladaihi Iyalah Di sisinya Rokibun Tidak Mengucapkan Siapa Orang Min Ko'idun Akan Satu Perkataan Pun Ila Kecuali Ladaihi Di sisinya Rokibun Ada pun Malaikat Rokib Atidun Malaikat Atid Malaikat Pengawas Yang Hadir Selalu Hadis Selalu Hadir Mengawasi Di Sebelah Kanan Kiri Kita Surah Kof Ayat 16 Sampai 18 Waqa Allah Ta'ala Dan Berfirman Siapa Allah Ta'ala Wa Inna Alaikum La Hafidhin Kiraman Katibin Ya Alamuna Ma Tafalun Wa Inna Dan Sesungguhnya Alaikum Yalah Atas Kalian La Hafidhin Ada pun Malaikat Yang Mengawasi Menjaga Kiroman Katibin Kiroman Yang Mulia Katibina Yang Bertugas Mencatat Menulis Ya Alamuna Mengetahui Siapa Mereka Makan Sesuatu Tafaluna Yang Mengerjakan Siapa Kalian Mereka Mengetahui Apa Yang Kita Lakukan Semuanya Itulah Malaikat Rokib Dan Atid Yang Kesembilan Malikun Malaikat Malik Wah Ada pun Malaikat Malik Mwakalun Ialah Dipasrahi Bin Nironi Dengan Neraka Asab Ati Yang Tujuh Malaikat Malaikat Adalah Malaikat Yang Dipasrai Untuk Menjaga Neraka Yang Tujuh Jahannama Neraka Jahannam Walallah Dan Neraka Lallah Wal Hutomati Dan Neraka Hutomah Was Sa'iri Dan Neraka Sa'ir Was Sakor Dan Neraka Sakor Wal Jahimi Dan Neraka Jahim Wal Hawyati Dan Neraka Hawyah Itu Nama-nama Dari Neraka Yang Tujuh Wama Ma'udan Bersama Malaikat Malik Az-Zabaniyatu Adapun Malaikat Zabaniyah Malaikat Yang Menyiksa Orang-orang Yang Berdosa Malaikat Yang Tugasnya Menyiksa Orang-orang Yang Berdosa Wahum Adapun Mereka Tis'ata Asyaro Nafaron Adalah Sembilan Nafaron Kelompok Ada Ada Sembilan Belas Kelompok Walikul Nafarin Junudun Ialah Bagi Masing-masing Kelompok Junudun Adapun Pasukan Pasukan Layak Alamu Yang Tidak Mengetahui Adadahum Akan Jumlah Mereka Illallahu Kecuali Siapa Allah Jadi Banyak Banyak Pasukannya Banyak Ini Banyak Malaikat Malaikat Yang Tugasnya Itu Bersama Dengan Malaikat Malik Kuala Berfirman Syapa Allah Ta'ala Ya Ayyuhal Lathina Aman Anfusakum Wah Ahlikum Naro Wakuduhan Nasu Alhijaratu Alayha Malaikatun Ghiladun Shidadun La Ya Asun Allah Ma Amar Wa Yaf'al Nama Yukmar Ya Ayyuhal Lathina Wahai Orang-orang Yang Beriman Ku Jagalah Oleh Muster Kalian Amfusakum Kepada Diri Kalian Wa Ahlikum Dan Jagalah Keluarga Kalian Jagalah Naron Akan Api Neraka Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Dari Api Neraka Wakuduhan Adapun Bahan Bakar Dari Neraka An Nasu Adalah Manusia Bahan Bakarnya Adalah Manusia Wal Hijaratu Dan Bebatuan Alayha Iyalah Diatas Nar Nara Itu Malaikatun Adapun Para Malaikat Ghiladun Yang Kasar Shidadun Yang Keras La Ya Sunnah Mereka Tidak Pernah Bermaksiat Tidak Pernah Dulhaka Allah Kepada Allah Tidak Pernah Mendur Hakkai Allah Terhadap Apa Amaru Yang Memerintahkan Siapa Allah Kepada Mereka Dan Mengerjakan Siapa Mereka Mereka Yang Diperintahkan Siapa Mereka Surah At-Tahrim Ayat 6 Dan Berfirman Sya Allah Tawukah Tawukah Taukah engkau Muhammad Masakoru Apakah itu neraka sakor Neraka sakor itu Latubuki walatadharu Latubuki tidak menyisakan Apa neraka sakor Walatadharu Dan tidak membiarkan Tidak ada yang disisakan Tidak ada yang dibiarkan Habis semuanya Lawahatun lilbasar Neraka sakor itu adalah neraka yang Membakar Membakar lilbasari kepada Kulit manusia Atas neraka Sakor Ada pun 19 penjaga Dan tidak menjadikan siapa kami Ashaban nari Kepada Penjaga-penjaga neraka Malaikatan kecuali Para malaikat Surah Al-Muddathir Ayat 27 hingga 31 Dan malaikat yang terakhir adalah Ridwanu Malaikat Ridwan Hwa ada pun malaikat Ridwan Mwakalun Iyalah dipasrai Diberi tugas Biljinani dengan Surga Wahia ada pun Jinan Surga itu Sabatun ada tujuh Sebagaimana neraka itu ada tujuh lapis Ada tujuh tingkatan Maka surga pun disini dikatakan juga ada tujuh lapis Ada tujuh tingkatan Al-Firdausu Surga Firdaus Wa Jannatul Ma'wa Surga Ma'wa Wa Jannatul Khuldi Surga Khuldi Wa Jannatul Na'imi Surga Na'im Wa Jannatul Adnin Dan Surga Adn Wa Darussalam Dan Surga Darussalam Wa Darul Jalali Dan Surga Darul Jalal Tujuh Wakil ada yang mengatakan Ada ulama yang mengatakan Wahidatun Surga itu bukan tujuh Tapi cuma satu Wa inama bahwasannya Atta'adudu Ada pun jumlahnya itu Ada pun berbilangannya Ada pun banyaknya itu Fil ismi Iyalah di dalam nama saja Kenapa kok banyak namanya Lisharofiha Karena mulianya Surga Wahwa ada pun Ritwan Malaikat Ritwan Ro'i Sukhozanatihah Adalah Pimpinannya Para penjaga surga Malaikat Ritwan adalah Pimpinan Dari seluruh penjaga-penjaganya Surga Al-Faslur-Rabi'u Fil kutubi Samawiyyati Pasal yang keempat Tentang kitab-kitab Samawiyah Kitab-kitab yang turun Dari langit Wallahu a'lam biswab Mudah-mudahan Bermanfaat Dan barokah Bermanfaat Buat Bekal hidup kita Karena ini Sebagai fondasi Akidah kita Menguatkan Akidah kita Bahwa Akidah-akidah yang dijelaskan Dalam kitab ini Adalah Akidah-akidah yang harus kita pegang Harus kita pedomani Dan semoga Apa yang telah kita pedomani Akidah-akidah Akidah ini ya Tetap kita bawa hingga mati Amin Dan semoga kita Semuanya Akan dikumpulkan Di dalam syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbul Alamin Dengan berkahnya Ulama Berkahnya ilmunya Para ulama Berkah guru-guru kita Berkah para Kiai kita Kiai kita Kiai Yazid Karimullah Semoga diberi Kesehatan Diberi panjang umur Dan seluruh keluarga beliau Semoga Senantiasa Diberi kekuatan Untuk Menjaga dan Apa namanya Menjadi Para pimpinan Pondok Besantren Kita tercinta Dan kita semuanya Semoga Mendapatkan Keberkahan beliau Beliau semuanya Amin Dan juga Semoga Kita senantiasa Diberi kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Al-Fatiha Kita kirimkan Kepada Para pejuang Medis Yang telah berjuang Untuk Membantu Menolong Orang-orang Yang telah Terpapar Virus Corona Mudah-mudahan Mereka dikuatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan diberi Pahala Diberi Balasan Dengan Balasan yang Balasan yang Terbaik Dan yang sudah Terpapar Virus Mudah-mudahan Segera disembuhkan Diangkat Virus tersebut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yorubilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Amitin Iyakan Abuda'i Kanastaini Dina syurotan Mestaqim Syurotan Al-Azhin Anam Ta'alayhim Al-Maudumi Al-Ala Amin Sekian Pengajian Kajian Tauhid Pada pagi hari ini Kurang lebihnya Memaaf Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan